Diduga terlibat pencurian motor di sebuah bengkel. Dua remaja di Mamasa, Sulawesi, Barat ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah kedua pelaku gigit jari lantaran motor curian yang hendak dijual kepada pengusaha barang rosokan ditolak. Polisi dari Satreskrim, Polres, Mamasa. Minggu dini hari nengokin dua bocah, F dan D, yang masih di bawah umur. Ada tuduhan serius nih sama dua bocah ini. Nah si adek F diduga nyolong motor di sebuah bengkel di kampung baru desa Buntu, Buda, Mamasa. Sementara kakaknya D diduga terlibat di pembagian uang pencurian motor sebelumnya. Terus gimana kisah percolongan motor ini awalnya? F si adek abis nyolong bingung mau dijual kemana. Karena akalnya pendek, si adek coba jual ke penjual besi rongsokan di jalan Poros, Mamasa, Polo Wali. Cuma ditolak sama si penjual yang curiga. Ruwet karena balikin motor ke bengkel bakal bermasalah sama yang punya bengkel. Plus mentok otaknya kudung Lego motor kemana. Motor tak berdosa itu ditinggalin begitu aja di jalan Poros, Mamasa, Polo Wali. Uni Resmog telah menemukan barang bukti motor tersebut di jalan Poros, Mamasa, Mamasa, Polo Wali. Tepatnya di sekitar kantor bupati. Alhamdulillah tadi malam pada sekitar jam 00.30 ita pelakunya sudah ditangkap. Semoga adek-adek kalau emang kebukti salah tobat ya. Yuk cari rezeki yang halal aja, pasti berkah deh. Edy Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati